Untuk kes wakaf link suku ini adalah salah satu seri instrumen suku retail yang bersifat sosial. Tujuannya adalah pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mudah melakukan wakaf uang dan juga tentunya memasarakatkan wakaf uang itu sendiri. Karena kita tahu untuk literasi wakaf uang di Indonesia ini masih sangat-sangat rendah. Di samping itu pemerintah juga memfasilitasi para nazir. Nazir itu adalah pihak yang mengelola wakaf uang. Di mana ini menjadi instrumen untuk investasi. Karena untuk wakaf uang itu hukum pikirnya dan hukum positifnya sesuai undang-undang wakaf nomor 41. Tahun 2024 itu tidak boleh digunakan atau berkurang untuk wakaf uangnya. Yang boleh dimanfaatkan oleh nazir untuk keperluan maupuk alai atau pihak yang berhak untuk mendapatkan wakaf. Itu adalah hasil kelolaannya. Nah sehingga dengan adanya CWLS ini nazir bisa menginvestasikan dan wakif pun secara langsung bisa mewakafkan melalui kes wakaf link suku ini. Karena ini nanti sifatnya temporer. Itu berarti selama dua tahun wakaf ini akan kembali 100% kepada wakif. Kalau mereka defaultnya adalah temporer. Tapi kalau ada yang berwakaf ini mau permanen, itu nanti dana kelolaannya akan dikelola oleh nazir. Sehingga karena ini temporer, pastinya wakif akan memilih instrumen yang aman. Nah inilah yang diberikan oleh kes wakaf link suku itu. Karena instrumennya adalah suku, sehingga dalam dua tahun nanti dijamin akan kembali 100% karena dijamin oleh dua undang-undang sekaligus. Undang-undang suku dan undang-undang APBN. Nah mungkin kalau dibedakan dengan instrumen yang suku lainnya, yang kemarin baru saja terbit ya di bulan Maret, itu suku retail seri 014, itu perbedaannya adalah untuk CWLS, kupon atau imbalan langsung akan dikelola oleh nazir dan disalurkan pada maukup alayih karena dananya sudah diwakafkan oleh investor atau wakil. Tapi kalau SR 014, itu memang murni investasi, instrumen investasi, kupon yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah, itu akan diterima langsung dan dinikmati oleh investornya. Tapi kalau kesamaannya ini masing-masing sama-sama untuk 1 juta minimum pembelian, tapi kalau yang suku retail 014, itu maksimum 3 miliar. Tapi kalau untuk cashback coupling suku retail ini tidak dibatasi, karena orang mau berbuat baik, Mas Daniel, jadi nggak boleh kita batasin. Mau 1 triliun boleh, gitu. Nah ini yang membedakan. Kalau satu lagi cashback coupling suku ini sifatnya non-tradable. Tidak bisa dialihkan, tidak bisa diperdagangkan. Kemudian kalau suku retail 14, itu bisa diperdagangkan dan tenornya 3 tahun. CWLS seri SWR 02 ini tenornya hanya 2 tahun. Jadi itu yang membedakan. Baik. Ibu Dwi, ini terkait dengan siapa saja yang boleh berinvestasi dalam CWLS ini. Apakah tidak menutup kemungkinan begitu warga negara asing juga boleh berinvestasi pada CWLS ini? Ya, betul. Ini uniknya yang membedakan juga tadi dengan yang suku retail yang lain, seri yang lain. SWR 02 ini untuk investornya, pakifnya, itu tidak dibatasi hanya individu warga negara Indonesia. Tapi juga warga negara asing bisa. Hanya saja memang denominasinya harus rupiah. Nah, pemerintahnya sebetulnya sudah banyak. Mereka masih ingin kalau memungkinkan pemerintah bisa buka yang US Dollar misalnya. Tapi ini sedang digodoh. Kemudian institusi. Walaupun ini namanya retail, tapi institusi boleh untuk berinvestasi di sini. Karena ini adalah nanti disalurkan untuk kegiatan sosial. Tentunya untuk mengembangkan ekonomi negara dan pemulihan ekonomi negara. Banyak masyarakat yang perlu bantuan, itu juga bisa melalui ini. Karena penyalurannya ini nanti adalah untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Yang kita sebut maukuk alahi itu tadi. Jadi institusi itu siapa? Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan termasuk BUMN yang memiliki CSR atau dana sosialnya, itu bisa dimasukkan ke sini. Dan nanti hasilnya, kuponnya bisa disalurkan untuk program-program sosial yang memang mereka selama ini sudah selalu menyalurkan di pihak-pihak tertentu. Baik. Kemudian untuk imbalan atas investasi CWLS ini akan disalurkan kemana saja, Ibu Dwi? Ya, untuk penyalurannya kita tidak ikut-ikutan. Dalam artian ini biur kita serahkan kepada nazirnya. Dan yang menunjuk nazir adalah mitra distribusi kita. Yaitu ada 6 bank mitra distribusi, 6 bank syariah. Yang mana itu ada Bank Mu'amalat, Bank Syariah Indonesia, ada Pukopin Syariah, ada CMB Niaga Syariah, ada Bank Mega Syariah, dan Permata Syariah. Nah, ini nanti pemanfaatannya adalah kita serahkan kepada nazir. Di mana nazir itu masing-masing sudah membuat list dari proyeknya. proyeknya apa saja, itu ada beberapa kategori, kalau yang di bidang sosial itu digunakan untuk misalnya membantu UMKM yang kecil-kecil. Itu bisa kita kategorikan untuk sektor ekonomi, pemulihan ekonomi itu untuk UMKM. Kemudian untuk sektor pendidikan itu digunakan untuk membantu beasiswa, dari mulai SD sampai dengan mahasiswa, terutama mereka yang berdampak pandemi, orang tuanya. Kemudian juga untuk membantu guru-guru ngaji untuk subsidi, dan juga guru-guru honorer. Kemudian di sektor kesehatan itu digunakan untuk membangun klinik pesantren, ada pembiayaan pengubatan pasien BuAva, dan Indonesia Mobile Clinic. Nah ini kalau yang sudah kita terbitkan di tahun lalu, itu sudah jadi kita gunakan untuk membantu pembangunan retina center rumah sakit Ahmad Wardi Wakaf di Serang, Banten. Kemudian digunakan juga untuk membeli alat kesehatan, membeli untuk ambulans, untuk pelayanan pasien yang jauh dari rumah sakit, dan juga untuk membantu operasi katarak gratis kaum BuAva sebanyak 2.513 pasien selama 5 tahun. Padahal itu nilai investasinya belum banyak Mas Daniel, baru 50,8 miliar. Tapi manfaatnya sudah luar biasa gitu ya. Nah ini mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, masyarakat yang ingin berwakal, ingin berbuat kebaikan, sekaligus membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, inilah waktunya gitu, dan ini tempatnya, ini instrumennya. Apalagi di bulan Ramadan nih, ini berlipat ganda ini. Baik Ibu Dwi, ini berbicara tentang waktu terkait dengan timeline sendiri, untuk timeline penerbitan SWR 002 ini, kapan saja Bu nanti? Ya, kita sudah launching, kita buka tanggal 9 April kemarin, kemudian nanti ditutup tanggal 3 Juni jam 10. Tapi tentunya bagi masyarakat yang belum pernah membeli suku retail atau instrumen SPN retail, karena ini kita perlu membuat namanya SID, Single Investor Identification, yang itu kurang lebih membutuhkan 2 hari, sehingga jangan mepet-mepet kalau mau berwakaf melalui CWLS ini. Dan ini wakafnya tentunya wakaf yang kita nikmatin sampai kehidupan abadi nanti, Mas Daniel. Kalau yang suku retail tadi kan kita nikmatin di dunia gitu. Kalau ini kita nikmatin sampai akhir nanti. Kita benar-benar yang untuk kita gitu, investasi untuk kita. Nah, di rentang waktu itu, kita sudah menyediakan 6 mitra distribusi, dan ini sudah hadir dengan cara online. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang ingin membeli CWLS ini bisa secara online, seperti kita belanja, seperti belanja online yang saat ini. Beli tiket, beli apa namanya untuk hotel, atau barang-barang yang lain. Jadi mungkin di bulan Ramadan ini, mari kita buat catatan tersendiri menjadi lebih baik dibanding Ramadan yang sebelumnya dengan cara berwakaf tadi. Baik. Ini terkait dengan cara berinvestasi di CWLS sendiri, apakah sama begitu, Bu, cara untuk investor yang individu dan investor yang institusi begitu apabila ingin berinvestasi di CWLS ini? Ya, perbedaannya hanya satu sebenarnya caranya. Kalau yang investor individu, itu sudah ada 4 bank mitra distribusi yang menyediakan platform online. Tapi dua bank, yaitu Bank Mega Sariah sama Bank Bukopin Sariah, itu semuanya masih offline. Tapi kalau yang institusi, semuanya harus melalui offline. Nah, kemudian yang membedakan sedikit adalah, kalau offline tentunya harus datang ke kantor cabang yang terdekat. Tapi kalau online tadi, semua termasuk ikhtar wakafnya, itu semuanya sudah pakai online. Persetujuan, tanda persetujuannya tinggal tik di formulir yang ada secara online, itu semuanya sudah bisa. Ini ada teman yang menyampaikan testimoninya, yang mereka sudah memiliki SID, yang karena mereka sudah beli suku, yang sebelumnya, itu hanya memakan waktu 5 menit, itu sudah beres investasi dengan CWLS ini. Karena itu semuanya data sudah ada. Baik, ini sangat mudah ya berarti. Tapi kalau kita lihat dari sisi karakteristik CWLS retail dan SBS and retail ini, yang paling mendasar apa saja Bu sebenarnya? Nah, kalau dari sisi karakteristiknya tadi, tentunya karena ini sifatnya sosial, imbalannya tadi tidak diterimakan kepada investor, tapi langsung diterimakan kepada nazir. Kemudian untuk CWLS ini, kuponnya sebesar 5,57 persen setahun, selama dua tahun. Nah, ini nanti imbalan tersebut semua langsung diterimakan oleh nazir. Dan nazirnya yang akan menyalurkan ke proyek-proyek tadi, yang sudah ada listnya tadi. Nanti investor atau wakilnya itu boleh milih, mau disalurkan ke sektor pendidikan, UMKM, atau untuk kesehatan, atau untuk sosial. Nah, ini yang tinggal dipilih. Kemudian minimum pembelian 1 juta tadi, dan tidak ada batasannya, mau sampai berapa miliar, berapa triliun, itu akan diterima. Kemudian dijamin oleh pemerintah selama dua tahun, dan akan kembali 100 persen. Untuk yang permanen, itu akan kembalinya ke nazir. Tapi kalau untuk yang temporer, itu akan kembali ke wakifnya. Dan ini jangan khawatir, Bapak-Ibu sekalian yang ingin berwakaf. Nanti gimana saya dapat informasi penyalurannya enggak, progresnya dapat enggak. Nanti nazirnya akan membuat laporan, secara periodik. Insya Allah 6 bulanan. Ini standar laporannya sedang diselesaikan oleh BBI, yang nanti semua nazir itu akan ikut di situ, standarisasinya. Mungkin pengen tahu siapa saja sih sebenarnya nazirnya, Bu. Itu ada Lazis NU, Lazis Muhammadiyah, kemudian ada Dompet Bu'afa, kemudian ada Yayasan Al-Azhar, ada Baitul Mal Mu'amalat, dan masih ada beberapa yang lain. Sehingga nanti tinggal memilih saja program yang mana, dan nazir yang mana, yang lebih nyaman bagi Bapak-Ibu sekalian, untuk dipercaya dalam penyalurannya. Bu Dwi, ini terkait juga dengan kelebihan dari CWLS retail sendiri. Ini seperti apa, Bu, yang perlu diketahui oleh investor retail dan juga institusi? Ya, kelebihannya tentunya ini dari sisi investasi bagi pemerintah, hasil penerbitan dari sisi pemerintah, itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang kembali untuk kemasyarakat juga. Kemudian yang hasil investasinya, kalau tadi kan hasil yang prosit atau hasil penerbitan yang diterima oleh pemerintah, digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional, termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Tapi kalau yang hasil kupon, itu yang disalurkan kepada nazir tadi. Nah, ini yang menjadi penting untuk dicakat bahwa bagaimana di masa pandemi ini, masyarakat bisa beribadah dengan berwakaf tadi, yang hasilnya akan kita bawa sampai kehidupan abadi nanti. Tapi juga sekaligus di dunia ini bisa membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Sekarang bagaimana itu menjadi amal jariah? Karena kita gunakan untuk membantu, katakanlah yang tadi piasiswa, dan piasiswanya anaknya nanti akan menjadi orang yang lebih baik, dan itu hasilnya akan terus kita tunai yang kita dapat sebagai amal jariah tadi. Baik, terima kasih atas insight dari Anda, Ibu Dwi Irianti Hadi Ningdia, selaku Direktur Pembiayaan Syariah, Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, DJPPR Kementerian Keuangan, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.